Halo televers! Gila! Rupanya Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang gak bisa ditembus sama bangsa Eropa selama era kolonialisme. Negara yang sebelumnya bernama Siam ini sama sekali gak pernah ngerasain yang namanya dijajah sama bangsa Eropa. Hebat banget ya! Hal tersebut bisa terjadi gak lain dan gak bukan gara-gara campur tangan dari Raja Thailand yang menjabat pada kala itu yakni Raja Chula Longkorn pada tahun 1868 hingga 1910. Sepak terjangnya menghalau bangsa Eropa menjadi penyemangat negara ini buat ningkatin kekuatan militernya. Gak heran kalau kekuatan militernya bercokol di peringkat 24 dunia, ngalahin 118 negara lainnya di daftar yang sama. Gokil! Tapi sayangnya kekuatan tersebut malah lebih sering kepake buat mengkudeta pemerintah sendiri. Kudeta pertama kali dilakukan saat Perdana Menteri Thailand pertama dijabat oleh Praya Manopakorn Niti Tadda di tahun 1932 silam. Tapi itu gak ada apa-apanya dibanding kudeta terbesar sepanjang sejarah negara ini yang terjadi pada tahun 2006 silam. Makar yang dilancarkan oleh para prajurit angkatan bersenjata ini tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Taksin Sinawatra. Waduh, masa jadi ngelawan pemerintahannya sendiri sih? Mestinya kan buat melindungi. Tapi faktanya negara terkuat ke-14 di Asia secara kekuatan militer ini memang tergolong kuat banget dari sisi serdadunya. Apalagi negara ini pake sistem wajib militer ke penduduknya. Gak heran ya kalo jumlah prajuritnya sampai 456 ribu personel. Itu udah termasuk 350 ribu personel aktif plus 100 ribu personel cadangan. Angkatan Darat milik negeri gajah putih tentunya gak cuma ngandelin banyak-banyakan pasukan. Masih dilansir dari Global Firepower, Angkatan Darat Thailand punya tank sebanyak 637 unit. Dari ke-600 selebih unit tank tadi, M60A yang diproduksi oleh Amerika Serikat menjadi andalan di garis terdepan. M60 ini juga dilengkapi armor reaktif eksplosif buat mempertahankan diri dari peluru kendali yang terbukti efektif buat ngancurin tank. Bisa tentram ya duduk dalam tank ini, rudal aja gak bisa tembus. Makanya bagi negara-negara yang punya M60 termasuk Thailand, bandrol sebesar 1,2 juta USD atau setara 18,6 miliar rupiah. Gila, itu baru satu unit loh. Padahal mereka punya seenggaknya 170-an unit. Udah, mending jangan dihitung deh. Itu pun kita baru ngomongin soal tank. Belum kendaraan lapis baja sebanyak 2.836 unit, artileri derek sebanyak 116 unit, dan proyektor roket sebanyak 5 unit. Angkatan daratnya udah oke. Ditambah lagi sistem pemerintahannya pake sistem monarki konstitusional. Pantes aja, stabilitas politiknya jempolan. Ya, gak kuat-kuat amat sih. Tapi dibanding kita yang masih dipenuhi sama cebong dan kadrun, kayaknya mereka masih jauh lebih mendingan karena semuanya tunduk sama raja. Angkatan Laut Negara yang gak pernah dijajah ini harusnya juga gak kalah hebat. Apalagi mereka harus menjaga garis pantai sepanjang 3.148 kilometer terpanjang keempat se-ASEAN. Itu belum termasuk sama wilayah perairan seluas 299.000 kilometer persegi. Makanya negara mereka gak tanggung-tanggung buat membeli alut sista laut seperti 1 pengangkut helikopter, 7 kapal fregat, 7 kapal korvet, 49 kapal patroli, dan 5 kapal penyapu ranjau. Tapi itu semua gak ada apa-apanya. Thailand juga menjadi satu di antara 11 negara di dunia yang punya kapal induk. Baru tahu kan? Kapal induk ini diberi nama HTMS Chakri Naruebet, yang artinya untuk menghormati dinasti Chakri. Chakri Naruebet sendiri dibangun sama pembuat kapal Spanyol, kemudian diluncurkan pada tahun 1996. Kapal induk yang ngabisin 285 juta USD atau 4,4 triliun dalam pembuatannya ini, gak cuma sebagai tempat nyimpen jet atau helikopter aja loh. Chakri Naruebet juga punya persenjataan yang mematikan, kayak dua senapan mesin 0,5 inch dan tiga matra sadral sex-to-play. Sayangnya kapal ini rada gabut, karena sebenarnya gak diperlu-perluin amat. Makanya Chakri Naruebet dijadiin objek wisata di sana. Daratnya gokil, lautnya sangar, angkatan udaranya gimana? Shh, jangan bangunin singa yang lagi tidur ya, bisa ngamuk ntar. Mereka ini terbagi atas lima kelompok, masing-masing kelompok komando, kelompok tempur, kelompok pendukung, kelompok pendidikan dan pelatihan, serta kelompok layanan khusus. Dengerinnya aja, udah lumayan ngeri. Gak cuma sampai di situ, negara ini juga punya armada untuk menunjang pertahanan langit mereka, masing-masing 177 unit helikopter dan 7 unit helikopter serang. Pesawat tempur ini disebut pesawat ringan, karena bobot yang dimilikinya hanya 2.671 kilogram. Berkat teknologi canggih seperti teknologi fly-by-wire, pesawat ini bisa dipakai pada misi dalam cuaca yang ekstrim. Jadi gak ada alesan deh buat gak dinas pas cuaca buruk. Gak cuma itu aja, bagian senjata Wolverine punya 7 hardpoint khusus yang canggih banget. Masing-masing 3 di 2 sayap dan 1 di bawah bagian tengah badan pesawat. Kerennya lagi, mereka lagi membujuk Amerika Serikat buat membeli jet tempur siluman, Lockheed F-35. Widih, padahal kan F-35 ini salah satu jet tempur paling mematikan di dunia. Bersaing sama Sukhoi S-35 milik Rusia. Perlu kalian ketahui, kalau F-35 ini tuh pesawat tempur yang udah dibenamkan teknologi siluman. Kirain sinetron doang yang siluman, ternyata pesawat tempur juga bisa menjadi siluman. Tidak hanya kemampuan bertempurnya aja, Doi juga punya kemampuan buat ngumpulin, menganalisis, dan berbagai data. Jet ini bisa ningkatin semua aset udara, permukaan, dan darat di ruang pertempuran. Nah, makanya Thailand ngebut banget sama jet satu ini. Meski harganya 77,9 juta USD atau 1,2 triliun rupiah per unitnya, mereka tetap gak gentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.